Silahkan kem pulang Tunggu anda normal Pemerintah daerah Kabupaten Kunukitu tahun 2021 melaksanakan ujian JPNS, BKN telah menyiapkan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD JPNS 2021 di Gor Amoroko, Jalan Kenari, Sukonati, Yogyakarta pada hari Minggu 19 September 2021. Peserta seleksi JPNS di Kunukitul tahun ini seluruhnya berjumlah 1.062 peserta yang terbagi dalam 3 sesi. Ada pun tahapan sebelum memasuki ruang tes SKD antara lain, peserta harus cuci tangan memakai sabun, memindai suhu tubuh, cek kelengkapan berkas, mindai wajah, pemberian pin ujian CAT, dan penelitian barang. Pelaksana tugas Kepala BKPPD Gunukitul, Kelik Dunian Toro SOSMM mengutarakan bahwa pelaksanaan tes SKD JPNS tahun 2021 Kabupaten Gunukitul dari awal hingga saat pelaksanaan tes berjualan dengan baik dan seluruhnya menerapkan disiplin protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di Among Rogo, satu hari ada tiga sesi. Ini untuk apa? Kenapa kita buat tiga sesi? Itu ya semua untuk efektivitas dan efisiensi. Yang pertama, kita harus menjaga betul-betul protokol kesehatan. Oleh sebab itu, untuk masuk ke seleksi kompetensi dasar kemarin, kita mewajibkan setiap calon atau peserta itu untuk membawa tes swab. Kemudian, masuknya pun kemarin kita screening, tapi semua tetap kita izinkan untuk bisa mengikuti sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau yang kemarin panasnya tinggi atau melebihi, suhu badan melebihi, ya kita sendirikan dulu. Dan kalau tidak bisa turun, ya nanti tesnya di tempat-tempat khusus. Kemudian yang baru positif, nanti akan kita agendakan lagi untuk tes yang khusus yang positif. Kenapa sih tes pada kesempatan kali ini kita laksanakan di Among Rogo, ya tidak di Kabupaten Gunungitul. Sebetulnya di Among Rogo itu hanya satu titik. Sebelumnya, peserta yang daftar untuk formasi Gunungitul, ada juga tes yang di luar Kabupaten Gunungitul. Itu ada juga di beberapa titik sesuai dengan keputusan dari BKN, ya. Karena yang terlalu jauh dan sebagainya, harus tes ke Jogja juga terlalu jauh. Itu ada titik-titik tersendiri, sudah diatur jadwalnya. Kenapa kita kemarin di Among Rogo, ini kita sebetulnya untuk efektivitas dan efisiasi juga. Jadi kita bekerja sama dengan seluruh badan kepegawaian di IY, yang dikoordinasi oleh badan kepegawaian daerah di IY. Nah, kita satukan, semua disatukan di sana. Saya pikir kalau di Among Rogo, bagi teman-teman yang mendaftar juga tidak terlalu jauh. Dan tempatnya luas, kita menjadi lebih aman dan nyaman. Untuk teknis pelaksanaan tes telah mengikuti prosedur di mana selama proses seleksi, semua peserta dalam kondisi baik dan negatif COVID. Apabila ada yang positif pun, penyelenggara akan mengatur jadwal ulang, baik waktu maupun tempat. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan, dan Data Pegawai, Reni Linawati, Sarjana Sosial mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, bagi petugas pun sehari sebelumnya wajib melakukan tes web. Pelaksanaan tes SKD Kabupaten Kuninggitul dilaksanakan selama satu hari yang terbagi dalam tiga sesi. Sementara untuk teknisnya, masih sama mengacu pada tes SKD pada tahun sebelumnya. Ditambahkan oleh Reni, bahwa peserta selain wajib vaksin atau tes COVID-19, persyaratan lainnya mengikuti rekomendasi protokol kesehatan. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!